Bali dikenal sebagai pulau para dewa dan merupakan salah satu tempat paling mengesankan yang dapat Anda kunjungi di dunia. Terdapat ribuan candi Hindu yang ditemukan di seluruh pulau dan berbagai upacara keagamaan yang menarik. Orang Bali sangat spiritual, damai dan baik hati, mereka memiliki kepercayaan dan tradisi yang sangat berbeda dengan orang barat. Sebagian besar orang membayangkan Bali sebagai tempat dengan pantai surga, tujuan untuk beristirahat atau pensiun. Tapi benarkah demikian, tetaplah bersama saya untuk mengetahui seperti apa pulau yang luar biasa ini, bagaimana cara mereka menjalani hidup, apa yang tidak boleh dilakukan, tempat apa yang paling terkenal. Bali adalah salah satu dari 17.500 pulau di Indonesia, memiliki lebih dari 4 juta penduduk dan kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil, sepanjang 153 km, lebar 112 km. Tiga dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, tetapi sekarang, sekitar 80% industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali, menjadikan Bali salah satu daerah terkaya di Indonesia. Pada akhir Juni 2011, peminjam yang gagal membayar pinjaman selama lebih dari 90 hari dari semua band di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dari rata-rata non-performing loan industri perbankan Indonesia, yaitu sekitar 5%. Bagaimanapun menderita secara signifikan akibat dari bom Bali 2002 dan 2005, industri pariwisatanya telah pulih dari akibat peristiwa ini. Pasca terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang didominasi sektor pariwisata mengalami penurunan, akan tetapi sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Provinsi Bali. Sebanyak 86,91% warga Provinsi Bali menganut agama Hindu, Islam 10,5%, Kristen Protestan 1,56%, Katolik 0,79%, Buddha 0,68%, dan Konghucu 0,02%. Jika Anda pergi ke Bali, Anda dapat melihat canang sari yang seringkali dijumpai di depan pintu-pintu rumah, tempat-tempat suci, kuil, atau di tempat-tempat umum lainnya. Canang sari terbuat dari anyaman daun kelapa, membentuk wadah kecil berbentuk kotak yang diisi dengan beras dan bunga-bungaan. Di seluruh pulau Anda dapat melihat patung yang dibuat untuk Dewa Ganesha, Wisnu, atau Dewa Siwa. Orang Bali percaya pada reinkarnasi, menurut keyakinan Hindu di Bali, setelah seseorang meninggal dunia, jiwa orang tersebut masih berada di dunia ini dan perlu dibebaskan melalui upacara kematian yang layak. Ngaben adalah cara untuk membebaskan jiwa, dan mengirimkannya ke alam baka atau kehidupan setelah mati yang lebih baik. Proses Ngaben terdiri dari beberapa tahapan, pertama jasad yang telah meninggal dimandikan, kemudian ditempatkan di dalam peti atau wadah yang biasanya terbuat dari kayu atau anyaman bambu yang disebut bade. Bade ini akan dibawa ke tempat pembakaran yang disebut Pura Dalem atau Pura Pemakaman. Setelah tiba di Pura Dalem, jasad akan diletakkan di atas tumpukan kayu bakar dan kemudian dibakar, pembakaran ini melambangkan pembebasan jiwa dari dunia materi dan perpindahannya ke alam baka. Selama proses ini, anggota keluarga dan kerabat dekat berkumpul untuk menghadiri upacara dan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Setelah prosesi pembakaran selesai, abu jasad dikumpulkan dan dikuburkan di pemakaman keluarga atau dihanyutkan ke laut. Hal ini dilakukan sebagai simbolis pengembalian unsur air dan bersatunya kembalisan jiwa dengan alam. Upacara ini berlangsung selama 3-7 hari, dengan biaya sekitar 100 juta rupiah lebih. Di Bali ada sistem kasta, seperti kasta Brahmana, yaitu mereka yang berasal dari keturunan pendeta, ahli agama, dan cendekiawan. Mereka dianggap sebagai kelompok paling tinggi dalam hirarki, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga tradisi keagamaan dan melakukan upacara keagamaan. Kasta Kastria, yaitu mereka yang berasal dari keturunan ksatria atau prajurit, tugas utama mereka adalah melindungi masyarakat dan menjaga keamanan. Kasta Faisya, yaitu mereka yang berasal dari keturunan pedagang, petani dan pengrajin, bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kasta Syudera, yaitu mereka yang berasal dari keturunan pekerja, bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik dan tugas-tugas yang dianggap rendah dalam hirarki sosial. Dewasa ini kasta di Bali tak lagi berfungsi sebagai pembagian tugas dalam masyarakat, tetapi hanya digunakan dalam silsilah keluarga, seperti pada penamaan seseorang. Di seluruh pulau Bali terdapat lebih dari 10 ribu pura, salah satu yang paling spektakuler adalah pura di Tanah Lot. Sebuah pura yang terletak di atas sebuah batu karang besar di pantai barat daya Bali, pura ini merupakan salah satu ikon pariwisata yang paling terkenal di Bali, dan sering menjadi tujuan wisatawan. Pura Uluwatu merupakan pura yang berada di wilayah desa adat Pecatu Kuta Selatan, terletak di ujung barat daya pulau Bali, di atas batu karang yang terjal, dan terletak pada ketinggian 97 meter dari permukaan laut, di bawahnya adalah pantai Pecatu yang seringkali digunakan sebagai tempat untuk olahraga selancar dan event internasional. Pura ini merupakan pura satkayangan, yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari sembilan mata angin, yang pada mulanya digunakan menjadi tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11, bernama Empu Kuturan, yang menurunkan ajaran desa adat dengan segala aturannya. Di sini Anda juga dapat menyaksikan pertunjukan tari kecak, dan menikmati pemandangan menakjubkan terbenamnya matahari dari atas tebing. Pura paling terkenal lainnya yang mungkin pernah Anda lihat di jejaring sosial, adalah Pura Lempuyang atau Pura Gerbang Surga. Kompleks pura ini terdiri dari serangkaian tujuh pura yang tersebar di ketinggian Gunung Lempuyang. Pura yang paling terkenal dalam kompleks ini adalah Pura Penataran Agung Lempuyang, yang terletak di puncak gunung. Tempat yang tidak boleh Anda lewatkan di Bali adalah Pura Tirta Empul, yang terletak di desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura ini sangat terkenal karena memiliki kolam suci, yang diakini memiliki air suci yang mempunyai kekuatan untuk membersihkan roh dan badan. Di sini terdapat beberapa pancuran yang digunakan oleh para pesiara untuk membersihkan diri dalam prosesi ritual. Gunung di Bali adalah Gunung Agung, letusannya terjadi tanggal 17 Maret 1963, mengakibatkan 1.500.000 orang tewas dan 296 orang cedera. Letusan ini menjadi salah satu letusan terbesar dan mematikan di Indonesia, dan menjadi salah satu letusan terbesar abad ke-20. Gunung ini juga termasuk salah satu gunung berapi paling berbahaya dari 100 gunung berapi di Indonesia. Makanan di Bali sangat bervariasi, di warung makan atau restoran kecil. Anda bisa menemukan berbagai masakan ikan, daging babi, ayam, buah-buahan, dan makanan laut. Nyepi adalah salah satu hari paling terkenal di Bali, dirayakan setiap tahun di bulan Maret. Selama pelaksanaannya seluruh masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah, listrik harus dipadamkan, bermeditasi dan merenung untuk mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Jika Anda berkunjung ke Bali, Anda harus mematuhi peraturan. Selama perayaan Nyepi, Anda tidak diperbolehkan pergi ke pantai atau jalan-jalan dan bandara ditutup. Kuta adalah salah satu tempat paling terkenal di pulau ini, dekat dengan bandara dan sering dikunjungi oleh para peselancar dan turis dari seluruh dunia, terutama warga Australia, memiliki pantai yang panjang, ratusan restoran, bar, dan hotel. Sedikit lebih jauh dari kuta adalah canggu, yang banyak dikunjungi turis, tetapi suasananya lebih tenang, dengan pantai yang bagus untuk berselancar. Ubud adalah tempat wisata yang menempati peringkat ketiga sebagai kota terbaik di dunia, di sini Anda bisa menikmati pemandangan hijau, baik dari hutan maupun persawahan. Salah satu spot yang kerap dikunjungi wisatawan adalah Tegalalang, yaitu berupa sawah terasing dengan sistem pertanian subak. Di samping itu, suasana religius yang sangat terasa di Ubud, Anda juga dapat mengunjungi sejumlah pura, menikmati pemandangan indah dan tarian Bali di Istana Ubud. Selain itu, tempat wisata alam lainnya yang menarik adalah Monkey Forest, di sini Anda dapat melihat langsung kehidupan monyet ekor panjang. Di tempat ini juga ada sejumlah spa dengan harga terjangkau, dan puluhan restoran. Wanita Bali terkenal karena kecantikannya, dengan tubuh langsing dan rambut panjang, terutama para penarinya. Ada 12 jenis tarian Bali, salah satunya adalah Legong, pada mulanya tari Legong sangatlah eksklusif, karena hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan di lingkungan keraton. Selain itu ada juga tari kecak, tarian ini mudah dikenali dengan ciri-ciri berupa para penari yang duduk melingkar dan mengangkat tangan sembari meneriakan kata cak-cak-cak berulang kali. Tari kecak menjelaskan kisah Ramayana, yang mempunyai bala tentara kera dalam pertempuran melawan Rahwana, tari ini diperankan oleh puluhan penari yang mayoritas laki-laki. Walaupun hanya beberapa orang saja, seruan cak-cak-cak yang diucapkan, terdengar seperti dilakukan oleh ratusan orang. Ada juga tari baris, seperti namanya, para penari tari baris akan membentuk formasi baris-berbaris yang menggambarkan para prajurit tengah berjuang dalam peperangan. Jika Anda ingin menyelam, tempat terbaik di pulau ini adalah Ahmed, sebuah desa nelayan kecil di timur laut dan dekat dengan Gunung Agung. Desa ini terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, dan tempat yang sempurna untuk snorkeling, menyelam, atau hanya bersantai di pantai yang tenang. Beberapa tempat wisata di Bali yang menarik lainnya adalah air terjun Buwanasari, Gua Suluban dan Pantai Ehleh yang penuh dengan bebatuan kecil yang menciptakan pemandangan unik. Jika Anda menyukai pegunungan, jangan lewatkan untuk mengunjungi Bukit Mende di Desa Subaya. Di sini Anda dapat melihat keindahan alam yang menakjubkan membentang dari segala penjuru. Selain itu ada juga Gunung Batur, sebuah gunung berapi yang aktif, memiliki ketinggian sekitar 1717 meter di atas permukaan laut, dan terletak di bagian utara pulau Bali, sekitar 50 km dari pusat kota Denpasar. Gunung Batur dikelilingi oleh danau yang disebut Danau Batur, yang merupakan danau kawah yang terbentuk dari letusan gunung ini. Pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur sangat indah, dan menjadi tujuan wisata yang populer di Bali, terutama untuk menikmati matahari terbit dari puncaknya dan sumber air panas. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Bali. Pulau ini merupakan bagian dari gugusan tiga pulau Nusa, yang juga mencakup Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Nusa Penida terkenal dengan tempat wisata alamnya, terutama pantainya yang menakjubkan, salah satu pantai yang terkenal di pulau ini adalah Pantai Kelingking, yang memiliki pemandangan yang spektakuler dengan pantai berbentuk mirip T-Rex. Selain itu, ada juga Pantai Broken, Angel Billabong, Crystal Bay, Pohon Cinta, Goa Giriputri, dan Bukit Teletabis. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Bali. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.